Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning dan selamat sore semuanya kali ini saya ingin kasih tips cara kita melakukan pada bunga aglonema tricolor ya nah yang perlu teman-teman lihat ini ini kadar NPK nya ya jadi ini lebih tinggi NN nya 32 P nya 10 dan K nya 10 ini bermakna untuk batang dan daun ada satu macam lagi pupuk romor ini warnanya itu agak merah itu N nya rendah ya P dan K nya tinggi itu bermakna untuk bunga dan buah nah buat teman-teman yang ingin mengikuti tips dari saya agar aglonemanya tumbuh subur lihat seperti yang saya lakukan ya nah ini takarnya ini saya pakai sendok kecil ya di benar-benar di ujung sendok ini untuk satu ataupun dua pot aglonema ya kalau teman-teman pakai dalam jumlah yang banyak nanti ada risikonya bisa jadi aglonema kita itu hangus dan mati setidaknya aglonema kita itu akan lonyot dan kalau lonyot ataupun mati layu ya dan kalau lonyot ataupun layu dikarenakan disebabkan oleh pupuk itu tidak ada obatnya kecuali kita beli lagi nah teman-teman juga tahu ya harga aglonema ini sangat mahal untuk saat ini cara pupukan disiram di bagian tepi pot ya secara keliling tapi untuk aglonema yang punya anakan seperti ini nah ini ada anakan ya sebaiknya jangan disiram di bagian anakannya yang seperti ini kecuali teman-teman ya bisa mengukur kadar penggunaan pupuk ini yang lebih tepat dan akurat jadi sedikit aja lebih nanti innalilah nah kalau menurut saya daripada pupuknya lebih lebih baik kita buat dalam keadaan sedikit karena kalau pupuk kita pakai sedikit nanti tentunya akan kekurangan dan kita bisa tambah lagi tetapi jika teman-teman menggunakan pupuk dalam jumlah yang banyak tentunya nanti akan lebih ya ditandai dengan aglonema teman-teman itu layu ataupun busuk ini tidak ada obatnya ya bahkan tidak jarang ada diantara teman-teman saya ya setelah melakukan pupukan dia kalang kabut bertanya kenapa setelah pemupukan aglonema saya jadi lonyot jadi layu dan mati ini disebabkan karena kelebihan pupuk terima kasih terima kasih terima kasih